Hai para pencari fakta Nah banyak sekali karya seni yang bisa kita jumpai seperti patung dan juga lukisan Tapi sepertinya lebih banyak yang berukuran besar karya seni yang dapat kita jumpai Nah bagaimana dengan seniman-seniman unik yang menukuni seni mikro? Sesuai namanya karya seni yang dibuat berukuran mikro atau sangat kecil Nah berikut ini adalah beberapa karya yang menakjubkan dari beberapa seniman mikro di dunia Tapi sebelum lanjut saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu Untuk mendapatkan video terbaru dari channel Fakta Populer Catur Mikro Barangkali bidak dan buah catur buatan Martin Mirroman ini merupakan catur terkecil yang pernah ada di dunia guys Mirroman merupakan sebuah bidak catur yang berukuran mikro lengkap dengan satu set buah catur Jadi ngebayangin gimana gak cara mainin caturnya ya Senggol dikit aja jatuh semua Teko tembikar terkecil di dunia Kalau yang satu ini adalah teko tembikar terkecil di dunia loh guys Menurut situs The Smallest Stuff, teko pemecah rekor ini merupakan karya Wu Ruishan Seorang seniman tembikar senior asal China Butuh ketelitian dan tangan ahli untuk membuat barang pecah belah dari tembikar biasa Apalagi jika ukurannya tak lebih besar dari jari seperti ini Nah tak heran kalau karya-karya maestro yang satu ini diakui sebagai objek bernilai seni tinggi Akwarium terkecil di dunia Seniman asal Siberia Anatoly Konenko menciptakan miniatur unik berupa akwarium terkecil di dunia Meskipun ukuran akwarium kaca buatannya masih cukup besar Namun yang menjadikannya luar biasa adalah ornamen yang ditempatkan di dalam akwarium tersebut Yaitu ikan mini, batu-batuan, dan tanaman air yang sangat kecil Masih dilengkapi dengan water filter berukuran mikro pula Nah diakuinya bahwa untuk membuat akwarium ini yang membutuhkan waktu 2 minggu Ukiran Tusuk Gigi Ragnarors Klinkenberg Seniman 51 tahun asal Jerman Memiliki tangan ajaib yang bisa membuat manusia-manusia super mini dari ujung tusuk gigi Saking kecilnya untuk melihat figur ini kita harus menggunakan kaca pembesar Patung di tengah lubang jarum Pria asal Inggris ini membuktikan kalau istilah sesulit melewati lubang jarum sama sekali tak berarti baginya Selain patung mikro keluarga Obama dilaporkan situs Daily Mail Wigan juga membuat repli ke gereja Saint-Baptolomeu di tengah lubang jarum guys Nah gimana ya kira-kira masukinnya? Lukisan di atas beras Mesut Kul Seorang seniman asal Turki sangat tertarik pada gambar-gambar kecil pada berbagai objek Dan ia mengekspresikan hobinya tersebut dalam karya-karya seninya yang unik Ia menciptakan berbagai lukisan mikro yang ia buat di atas media-media yang tak lazim Kadang ia menggembar di atas sayap kupu-kupu, sebutir beras, bulu unggas, sebatang mie kering, dan kacang mede Bahkan sehelai rambut Dibutuhkan konsentrasi tingkat tinggi loh untuk membuat karya ini Nah itulah karya senin mikro paling mengagumkan dari para seniman yang bisa bikin mata kamu juling Terima kasih telah menonton Jangan lupa like dan share Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami Silahkan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini